Selama di Pusan, aku itu nginepnya di Sheila Stay. Kemarin belum sempet rum-tur kan? Ayo kita masuk. Lobby-nya seru banget deh. Ada tempat pengeca buku. Jadi kalau kelamaan nunggu orang, gak bakalan bete. Dan ini bagus banget buat foto Instagram asli. Entah kenapa ada boneka beruang super gede di lobby, tapi lucu. Sekarang kita lihat kamar aku. Ini harganya sedikit lebih mahal sih. Tapi ini sepadan sama fasilitas dan view yang kita dapet. Asli ini kamar hotel paling nyaman yang pernah aku tempatin selama di Korea. Dan konsepnya pun lucu banget. Jadi penutup jendela kamar mandinya tuh gak pake gorden gitu, tapi pake pintu. Dan pemandangan dari jendela kamar aku langsung pantai. Tiap bangun pagi liat beginian langsung good vibe banget sih. Di lantai paling atas, ini bisa berenang, terus bisa sauna, dan ada bar juga kalo malem. Ini sebenernya disini dapet makan pagi sih. Cuma aku mau makan pagi di fish market. Sekarang kita menuju ke pasar yang wajib didatengin kalau ke busan. Disini semua seafoodnya itu fresh. Dan katanya sih bisa nemuin jenis ikan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi aku paling geli sama ini sih. Cacing sendok. Eww. Ih ada kerang ga? Mau kerang ga? Ajuma, I want one. This one? Nah ada. Translator aku bilang, Ternyata di dalam pasar hanya bisa beli dan masak sendiri di rumah. Yang bisa pilih dan langsung dimasakin adanya di luar, bukan disini. Jadi kita harus keluar lagi tuh cari makan pagi. Belut ya? Berapa sih belut? Mahal ga sih belut? Di Indonesia kok emang. Ajuma rekomendasin aku untuk makan seafood barbecue yang cukup untuk 3 orang. Dan dijamin bakalan kenyang. Harga rata-rata 30-70 ribu won. Tergantung besar dan porsi. Oh dipilihin sama dia. Oh masih hidup ya? Oh, 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 oh. Selesai pilih-pilih, kita masuk ke dalam dan mereka akan masakin. Kerangnya dapet 3 macem. Abalon, ini yang paling mahal. Kerang ungu, aku ga tau namanya tapi kita sebut aja V ya biar mudah. Ini aku juga ga tau apa, sebut aja kwangsu. Ini asli dapetnya banyak banget. Aku mau yang mahal ini loh. Mari kita coba seenak apa. Dicocol sambal dulu. Jan! Gak amis ya? Coba tanpa apa-apa deh. Jan! Terus mahal ya? Ini bawa pulang deh, Ra. Buat lo, Ra. Ini buat kenang-kenangan. Gila. Cangkangnya doang, udah ga ada lagingnya. Kita coba kerang yang ungu alias V. Jadi ini harus cepet-cepet dimakan. Soalnya kalo udah ga panas, ntar alot. Hmm, walaupun si Abalon lebih mahal ya. Tapi aku lebih suka ini sih. Yang ini, kerang yang ini. Yummy! Coba yang ini. Jan! Yang ini asin. Hmm, pake bawang enak ya kayaknya. Ini. Di sini ada semacam nasegor sayurnya gitu. Porsi banyak tapi ga terlalu mahal sih. Jan! Ini katanya kalo kita ke pusat itu wajib banget harus kesini. Di sini selain bisa liat rumah warna-warni, tapi juga banyak spot yang artsy banget. Yang suka seni dan culture wajib kesini sih. Farah mau es krim. Can I have the chocolate ice cream? Wow. Hantu gentayangan, Ra. Enak banget. Lo nyesel ga beli? Wah, ini enak as krimnya ya. Bukan karena dia juga yang bikinin. Di sini semua temboknya digambar dan gambarnya pun ga ngasal. Yang suka foto artsy untuk instagram bakalan kebingungan karena semua spotnya tuh keren. Yang paling aku suka ada tangga yang konsepnya kayak rak buku. Dan temboknya tuh ditempel pecahan marmer. Bentuknya rumah warna-warni. Tangga ini sama persis kayak gambaran Gamjoon Village. Keren ya. Terus ada tempat-tempat unik lainnya. Salah satunya itu House of Darkness. Aku pengen cari tempat ini. Wah lucu banget, kuning. Ini dia rak. Masuk? Iya. Eh ini tau karet, karet, karet ini tau selang. Nih. Weh. Oh iya. Kirain bakalan ada hantu yang ngagetin-ngagetin. Pas diliat dari atas ada tempat yang banyak orang kunjungin sambil bawa tentengan. Ternyata ada tempat yang lagi sale. Semua yang dijual di sini tuh dibuat pake tangan. Dan aku paling suka kumpulin poskar. Ini yang ada di Google. Ini dimana nih tempatnya? Ada di atas itu. Di malu deker. Di malu deker. Lu ngomong gitu terus gue marah kayak gini nih ntar. Lapa-lapa. Dekat pelang jalan ini ada yang jual makanan yang aku suka pake banget. Hot talk. Ngedit ginian jadi gini hidam. Tapi gak ada yang jual. Taruh uangnya di sini. Kalo ada kembaliannya pun kita ambil sendiri uangnya. Karena dia kan pake sarung tangan. Dan dia gak mau ngotorin makanannya dengan pegang-pegang uang. Hot talk ini enak dan harganya gak mahal. Aku jadi pengen lagi. Bagaimana ini? Isinya kacang-kacangan dan cinnamon. Dan dia pake gelas kertas biar isinya tuh tetep bisa kita makan meski berjatuhan. Cang! Ketika crunchingnya ketemu kacang itu sensasi dan rasanya enak banget Ada yang jual jeruk Bali loh, perpaduan jeruk Korea sama jeruk Bali Ih lucu banget itu Ini tempat aksesoris dari sapu tangan, gantungan kunci, boneka dan topi Ini gantungan kunci handmade, lucu banget ya Ih jangan teriak-teriak gitu dong Mentang-mentang mereka putriin koko Bob Kayaknya aku mau coba yang ini deh Ah panas Ra Goblin Pokoknya kali ini harus dapet Yah, gak bisa Untuk ya? Iya, iya Ih curang dia, goblinnya disini sama sini doang Iya dia curang Ih siapa yang Cukup Boang-boang duit doang ah Sebel Gak jauh dari pintu aku masuk ada restoran yang wangi ayamnya sampe kecium sama aku Makan dulu deh Ada Cheetos Mereka tuh gorengnya pakai minyak canola dan juga bisa delivery Andai bisa delivery ke Jakarta, aku pesen tiap hari sih Ini loh menu terbarunya yang rasa Cheetos Aduh warnanya bikin membuga selera Apalagi lihat bumbunya Mari kita coba Mari kita coba Gak suka mayo-nya Gak Gak cocok Gak pedih sama sekali sih Tapi udah ini enak Bumbu ini Ini kayak yang di kentang goreng tau gak? Yummy Ini dagingnya empuk banget dan gak berasa berminyak Terus bersih gak ada darah Yang jualan makanan di Jakarta Lihat video ini Langsung muncul ide Oke Bikin ayam bumbu Cheetos Enak-enak Nah ini Ini tempat yang aku cari dari tadi Dan aku cuma mau foto sih Ayo kita pergi Misi berhasil Lego Selanjutnya kita menuju ke 6 podong street untuk kulineran busan street food Ada yang lucu deh Maksud aku bukan orang yang lagi pacaran Tapi ini Stay Jobs Kalau segitu Tempat ini gak pernah sepi Dan aku nunggu agak maleman dikit Untuk mulai eksplor makanannya Ini keliatannya gak jauh beda ya Myeongdong Ada satu tempat yang rame banget Pasti makanannya enak Dia jual tokoki, kimbab, mandu, odeng Dan aku mau mandunya Bersinar karena minyaknya itu loh yang bikin nyuler Bersama warna kecoklatannya plus gembulnya Jum! Meski mandunya sedikit berminyak Tapi tetep enak parah Yummy! Kayaknya aku mau sekalian coba kimbabnya deh Biasa aja Yang ini enakan di miyong dong Untuk mandunya harganya itu gak jauh beda Sama yang ada di Seoul Myung Dong Dan untuk kimbabnya juga gak terlalu beda jauh Ini kalau gak habis Tinggal angkat plastik yang ada di piringnya Itu emang buat kita bawa pulang Kalau makanannya gak habis Jadi jangan dibuang oke? Katanya orang sih enak Tapi aku gak suka baunya Udangnya kayaknya enak deh Soalnya cara masaknya seru banget Setelah diolesin minyak Udangnya langsung dibakar gitu kan Satu persatu Sampai matang Dan yang paling seru Pas udangnya disiram air Dan dibakar lagi Wah apinya gede Setelah udah mateng Dia akan kasih saus udangnya Dan dibakar lagi Untuk terakhir kalinya Atasnya ada nanas Jadi bakal berasa manis Pedas dan asem Oh my god Look so yummy 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 Wah Sedangnya enak banget Garing gak? Hmm Guntutnya garing Ininya gak I've stayed for too long And I woke up At your place again Aku kalah Ah lucu ada gude tamah Tapi gak ada penjualnya Rak Kue yang mana rak? Bentuk kue yang belum dihias Sama sekali tuh kayak gini Setelah itu Ajusi langsung tempel Muka gude tamahnya ke mesin Terus kita bakal diajarin deh Cara makannya Mulutnya ditusuk lidi Dan harus diputar-putar Sampai coklatnya keluar Puterinnya tuh harus cepet Dan pake tenaga Terus pencet perutnya Dan keluar deh coklatnya Tapi Ajusi langsung suruh aku Untuk cium sebelum dimakan Itu di sebelah sana Ada indomie Mie goreng Indomie? Mari kita coba Apakah rasanya sesuai dengan Indomie di Jakarta Tuh Indonesia mie goreng Dia racik bawangnya sendiri kan Terus pake daging ayam yang lumayan banyak Dikasih kecap manis Kecap asin Dan saus sambal Terus semuanya diaduk Biar meresap ke daging ayamnya Tapi dia pake mie nya tuh beda gitu Gak kayak mie kuningnya indomie Dia kasih keju biar makin enak Apalagi kejunya bakal meleleh gitu kan Jadi deh Ini satu porsi harganya 3000 won Dan wanginya emang indomie banget sih Duh kejunya oh my oh my Ini beneran indomie serisan Bahkan sambalnya pun sambel Saus sambalnya indomie rasa Yummy 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 Rik Rik Kenapa? Belokang lu udah tarot Bung Oh di sana tarot Kau nengok Nih sepanjang jalan tuh Seramang taruh semua Tau banget Tau Tau Ayulah Terakhir-terakhir Yang mana Kak Viro? Lu liat aja si V-nya dilingin What? Ini banyak Lu bisa milih tau Gue yang mana Rak? Eh tapi yang ini muda nih Ryan-nya enak muda Oh iya Sama dia aja Oke nih nih liat Berapa duit dulu tuh Dia keluarin berapa Eh mahal Rak Berapa? Rp10.000 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 Rp15.000 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 Giat artiannya Oh ngantri Laku U gak? Berarti bagus Bagus? Masa gue duduk salah satu dia Ntar aja Udah sana Gantri Biangnya apa ya Kalau mau ada saus Yang Yang Nyom Yang nyom Sosu Sosu Nyong 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 Yang nyom Yang nyom Chili Chilli Chilli Nyong 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 Ntar aja Iya Udah Udah Mereka Gantri Sosu 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 Yang Ntar lah Ntar Sosu 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 Gosong Sosu Sosu Barbecue Gak kerang Gosong Buset deh Au 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 Sosu 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 B Sosu